Shalom sahabat youtuber, kali ini saya akan berbagi resep telur gabus keju yang renyah. Selamat datang di channel saya. Bahan yang kita butuhkan untuk membuat telur gabus yaitu 175-200 gram tapioca, 2 butir telur, 100 gram keju parut, 1 sendok makan margarin, dan sejumput garam. Semua bahan ini saya masukkan dalam blender sekaligus. Untuk mengocok bahan-bahan ini, tidak harus menggunakan blender. Bila kalian mempunyai mixer, bisa menggunakannya atau juga menggunakan whisker. Blender sampai tercampur rata. Bila sudah tercampur rata, tuang adonan ke dalam wadah. Selanjutnya, adonan akan kita campurkan dengan tapioca. Namun, jangan dicampur sekaligus, tetapi sebagian dulu, supaya adonan tidak mengeras. Campur adonan sampai tidak lengket di tangan, tetapi juga jangan terlalu keras, masih agak lembut. Gunanya agar saat penggorengan, kuenya tidak retak dan tidak pecah-pecah. Pilih adonan kecil-kecil dan masukkan ke dalam minyak yang dingin. Usahakan adonan yang kita pilih, jangan banyak-banyak, supaya saat menggoreng, adonan tidak lengket. Masukkan adonan yang telah dipilih ke dalam wajan, lalu, nyalakan kompor dengan api kecil saja. Jangan diaduk-aduk dulu, sampai semua kuenya mengembang ke atas permukaan minyak. Kalau sudah seperti ini, kue sudah bisa kita aduk-aduk. Dan bila warnanya sudah agak kekuningan, kue sudah bisa diangkat. Sekarang telur gabusnya akan kita plating ke dalam wadah. Kuenya ngeju banget dan teksturnya crunchy. Terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman. Bila kalian suka dengan resep ini, jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa di resep selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.